Guys, welcome to my channel with me Yagi Gustian Di video kali ini aku mau ngewarnain rambut guys Guys, jadi ini kan warna rambut aku tuh lebih ke dark chocolate atau dark brown Nah, aku mau warnain dengan warna yang berbeda dari warna rambut aku Aku pake ini dari Garnier Garnier Color Naturals Yang Ultra Color Dan ini tuh kodenya 6.62 Cranberry Red Jadi kalo aku bilang sih warnanya kayak bergendi gitu ya guys Nah, aku excited mau cobain ini karena katanya Warnanya tuh bakalan keliatan nyata di warna rambut yang gelap Jadi kan aku emang punya warna rambutnya gelap Ini kalo di kamera tuh kayak warna hitam Padahal aslinya kalo di outdoor Ini warna rambut aku tuh kayak dark brown gitu Jadi aku penasaran, aku mau coba Terus juga stepnya gampang Cuma kita tinggal campurin aja Develop sama coloringnya disini Terus langsung diaplikasiin di rambut yang kering Jadi emang rambut aku kumiran udah kering So, langsung aja gak usah lama-lama Kita mulai cat rambutnya guys Aku udah siapin ini wadahnya Ini pake mangkok Jadi aku mengorbankan mangkok kecil ini ya guys Buat khusus ngecat rambut Sekarang kita langsung buka aja Karena aku gak punya Ini udah aku campur ya guys Karena aku gak punya sisi ring kecil Jadi aku pake ini aja guys Diaduk Kayaknya aku mau ganti kaos dulu ya guys Oke guys, ini aku udah balik lagi Jadi aku ganti kaos dulu Ini pake kaos yang warna hitam Karena kalo pake kaosnya tadi Nanti cat warnanya nempel Jadi susah dibersihin gitu Kalo ini kan gak keliatan ya guys Sekarang kita lanjut Kita mulai mewarnain rambutnya Kameranya aku betulin dulu deh Oke, ini udah selesai Aku betulin kameranya Sekarang pake ini guys Ketang tangan Terima kasih telah menonton! Jadi sekarang kita tinggal tunggu 30 menitan gitu Nanti baru kita bilas Oke guys, jadi ini dia tuh hasil rambutnya Aku udah bilas Ini tuh warnanya lumayan terang di bagian atas Tapi di bagian tengah ke bawah Agak kurang nyata Cuman karena ini masih basah juga Jadi aku mau tunggu sampai bener-bener kering Nanti akan aku kasih liat lagi hasilnya Menurut aku ini warnanya lumayan masuk ya guys Dan aku suka sama hasilnya Ternyata bisa keluar juga warnanya di aku Jadi ntar aku akan update lagi Setelah bener-bener kering ya rambutnya Oke guys, jadi ini dia tuh hasilnya Ini udah kering 90% Nah, untuk bagian atasnya ini Emang lebih terang gitu Warnanya masuk banget Sesuai dari warna di Kemasannya Ini kan warna cranberry red Jadi emang paling atas Kelihatan banget kayak warna merah Tapi kalau buat bagian tengah sampai bawah Ini tuh kayak cuman dapet highlightnya aja Tuh Dapet highlightnya aja Tapi kalau di giniin lumayan sih Agak-agak kelihatan ya Jadi nanti kita bandingin aja Temen-temen bisa liat di sini Aku cantumin fotonya before dan afternya Terus Overall aku suka karena Ini gak bikin rambut aku kering Karena emang aku gak bleaching juga Jadi ya rambut aku tetep seperti biasa Cuman beda warna aja So far aku suka ya guys Gimana nih Kalian ada yang udah pernah cobain juga atau belum Komen ya di kolom komentar Nah, thanks for watching Sampai ketemu di my next review Sampai ketemu di my next review